Waktu ini dibawa ke pos 1 untuk proses identifikasi. Sebelumnya 6 orang berhasil dievakuasi pada dini hari tadi, sekitar pukul 3 dini hari. Dan dibawa ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka bakar. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi, Ahmad Jais. Selamat siang Pak Ahmad, sudah bisa dengar suara saya Pak? Selamat siang Pak Yafah, agak kecil, gak apa-apa, selamat siang. Baik, Pak Ahmad, apakah sudah ada informasi terbaru dari 26 pendaki yang belum turun dari Gunung Marapi, Pak Ahmad? Oke, baik Pak. Begitu juga pemiksa metro di mana saja berada. Ini kita lakukan dari posko utama, Nagari Batu Palano, Kabupaten Agam. Biasanya terakhir kita tadi mengevakuasi survival itu sekitar jam setengah 5 pagi. Barusan kita melakukan briefing dengan sekolah terkait. Biasanya saat ini masih ada sekitar 35 orang lagi yang harus segera kita evakuasi. Bahwa tim sudah mulai ber... Baik, Pak Ahmad. Ya, pemirsa mohon maaf, kembali ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Ahmad, Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi, Ahmad Jais. Dan disampaikan tadi, ternyata ada perkembangan informasi 35 orang yang masih diupayakan untuk dievakuasi dari Gunung Marapi. Kami update kembali informasinya pemirsa 35 orang pendaki hingga saat ini masih dalam proses evakuasi oleh tim gabungan dari Gunung Marapi. Ini adalah proses evakuasi yang masih terus dilakukan pemirsa. Informasi terbaru 11 orang pendaki ternyata akan meninggal dunia. Saat ini kami coba menghubungi kembali Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi, Ahmad Jais. Pak Ahmad. Ya, baik, Mbak Ewa. Baik, kami perbarui datanya 35 orang ya, Pak, yang saat ini masih dalam proses evakuasi dari Gunung Marapi ya. Betul, betul sekali, Mbak Ewa. Sekarang masih proses evakuasi tim sedang bergerak ke atas mengganti EBS Tafet karena cukup banyak yang harus kita evakuasi ke bawah. Di samping itu juga track atau rute yang akan kita lewati cukup berat karena semalam ditambah kondisi hujan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa evakuasi semua survival yang ada di cadas, di cadas. Begitu, Mbak Ewa. Ya, untuk skenario pencarian hari ini bagaimana, Pak, dengan tadi dampak track yang berat ya akibat hujan semalam? Ya, itu pencarian rata-rata survival itu tidak berjauhan dari tempat mereka pertama. Karena mereka tidak bisa bergerak terlalu jauh saat evorupsi terjadi. Cukup besar, mereka hanya panik dan berlarian di sekitar tempat mereka. Jadi, makanya ada beberapa orang yang jatuh, yang terpeleset, dan segala macamnya. Akhirnya, kita sudah temukan survival itu tadi malam. Yang kita temukan itu ada yang luka bakar, ada yang patah, ada yang lejet, ada yang kepalanya berdarah. Karena kepanikan mereka lari, sementara jalan turun ke bawah itu sangat berisau sekali kalau kita berjalan cepat. Baik, Pak. Untuk konsep hari ini, kita sudah bagi tim, kita satu tim naik ke atas, nanti setelah tim mengevakuasi ke bawah akan diganti koneksi tim yang lainnya. Supaya tenaga tim yang mengevakuasi bisa maksimal dan mengevakuasikan. Kita tergantung hari ini bisa diselesaikan. Baik. Pak Ahmad Jais, jadi saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan? Dengan berbagai kendala ya, Pak, termasuk trek yang berat. Selain trek yang berat, apalagi, Pak, kendala yang dihadapi dalam upaya evakuasi? Ya, semalam memang banyak kendala kita dari segi peralatan juga, dari segi personil yang naik juga. Tapi alhamdulillah pagi ini setelah kita briefing bersama, itu sudah bisa kita sepakasi. Peralatan sudah kita disediakan, tenaga-tenaga baru juga untuk menggantikan tenaga yang sudah naik sudah dipersiapkan. Ini sekarang proses evakuasi sedang berlangsung ini, Pak. Sayang, tidak bisa saya gambarkan kondisi di posko. Sebelum itu juga keluarga dari survival, survival sudah bertatangan semua di posko kita sekarang. Saat ini kita sediakan satu posko untuk mereka berkumpul, untuk menanyakan berita selengkapnya bagaimana kondisi anak-anak mereka yang sekarang masih berada di Puncak Gunung Merapi. Iya. Pak Ahmad, tadi informasi dari rekan kami, kontributor Metro TV, Gusri, menyampaikan bahwa untuk korban meninggal dunia dibawa ke pos 1 ya, Pak, untuk proses identifikasi. Perkembangan proses identifikasi korban bagaimana saat ini, Pak Ahmad? Korban yang statusnya hitam itu belum bisa diintipidasi sampai sekarang. Karena informasi yang berkembang pun belum final sebetulnya. Memang sudah ada rilis dari Basarnas, katanya 11 orang sudah ditemukan. Cuma yang sebelah ini belum bisa kita evakuasi ke bawah, Mbak Eva. Mungkin itu baru pandangan teman-teman atau yang ditemukan di lokasi di atas sepertinya seperti itu. Cuma yang dievakuasi ke bawah itu belum ada. Jadi belum bisa pastikan bagaimana kondisinya sekarang, belum bisa identifikasi pun belum bisa dipastikan. Kita menunggu informasi yang sebelah orang itu strategi menunggu di posko 1, di posko 2, di pesangkeran, dan posko 1 tempat identifikasi sekarang ini. Baik, informasi terbaru pemirsa dari Ahmad Zais disampaikan bahwa dari PMI, kota Bukit Tinggi, 11 orang korban meninggal dunia belum berhasil dievakuasi ke bawah ya, Pak. Itu update dari Basarnas ya. Tetapi bagaimana koordinasi dengan Basarnas terkait dengan upaya untuk membawa turun korban, baik yang meninggal dunia maupun evakuasi korban yang hingga saat ini masih terus dilakukan? Ya, kita dapat informasi memang ada beberapa peralatan, kekurang peralatan, untuk evakuasi juga sudah dibantu menyiapkan teman-teman yang dibawa, dan saat ini sedang di-loading ke atas, termasuk juga persiapan untuk manti spasial yang terburuk. Tantong jenazah juga kita siapkan sudah peralatan-peralatan persikal reskiu, sudah disiapkan Basarnas juga untuk menyevakuasi. Seandainya ada dari suku rupa yang karena melarikan diri dari ropsi jatuh ke jurang di seputaran pincak Gunung Merapi, Pak. Perlawatan apa saja, Pak, yang masih kurang? Untuk saat ini, alhamdulillah sudah tercukupi. Tantong jenazah sudah kita bawa, tadi peralatan persikal reskiu pun untuk evakuasi di jurang pun sudah bergeser ke atas, mudah-mudahan sebentar lagi sampai di lokasi dan sudah bisa dilakukan evakuasi kalau seandainya ada suku rupa karena kepanikan lari dan terjatuh ke jurang. Begitu juga tandu-tandu sudah dipersiapkan, baik basket serasernya, tandu spinalnya sudah semua disiapkan, sekarang sudah proses loading ke atas untuk mempermudah evakuasi, baik korban meninggal nantinya ataupun korban yang kita temukan masih hidup, Pak. Baik, Pak Ahmad, tadi Anda sampaikan sejumlah korban mengalami luka bakar ya dan dibawa ke rumah sakit hingga semalam, hingga pukul 3, update-nya adalah 6 korban yang dibawa ke rumah sakit. Kalau update terbaru hingga saat ini, berapa jumlah korban yang selamat dan dibawa ke rumah sakit? Tujuh orang. Tujuh. Baru tujuh. Tujuh orang yang di rumah sakit ya, Pak? Tujuh orang. Lima orang kita bawa ke rumah sakit umum pantang panjang dan dua orang ke rumah sakit amak mutar bukit tinggi. Hampir semuanya itu kena luka bakar dan juga ada beberapa patah kaki dan tangan dan lecet di kepala karena tadi mungkin karena melarikan diri jadi tidak tentu arah karena gelap, abu, akhirnya jatuh di trek pendakian, Pak. Baik, kami ulangi tujuh orang berada di rumah sakit, di dua rumah sakit terpisah ya? Betul sekali. Lima orang di RSUD Kota Pandang Panjang dan dua orang di rumah sakit amak mutar Kota Bukit Tinggi. Baik, Pak Ahmad Zais, bohon ditahan dulu. Kami harus sudah dulu, usai jadah kami masih akan melanjutkan perbincangan kami dengan Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi, Ahmad Zais. Pemeriksa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!